Kemarin masih tiga, pasang calon, sekarang tinggal dua. Ini arahan politik kita. Untuk berdoa, minta didoakan agar saya diberikan ketetapan hati untuk memilih antinya calon yang terbaik, yang kita anggap paling terbaik untuk mimpin Indonesia. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk membuat keputusan tersendam. Karena semua calon yang ada punya banyak kelebihan, tapi juga ada kekurangan-kekurangan. Jadi harus betul-betul jenis sekali melihatnya. Jadi kalau kemarin masih tiga, pasang calon, sekarang tinggal dua. Ini arahan politik kita. Karena kita menginginkan pemimpin yang akan melanjutkan pembangunan dari pemerintahan yang saat ini. Dan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Jadi ini keberlanjutan pemimpinan, keberlanjutan pembangunan itu menjadi salah satu kriteria kita untuk menentukan calon presiden yang akan berbeda. Saya Yasir Neneyaman. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran kita, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.